analisa forensik dari seorang tokoh yang sangat terkenal, yaitu John F. Kennedy. John F. Kennedy adalah salah seorang presiden Amerika Serikat yang tewas ditembak ketika sedang menjalani iring-iringan kenegaraan. Lalu ada rumor lain yang mengatakan kalau keluarga Kennedy ini mempunyai semacam kutukan yang menyebabkan sebagian besar anggota keluarganya meninggal secara tidak wajar dan bahkan secara tragis. Benar atau tidaknya rumor tersebut? Halo, saya Dr. Stephanie. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Halo, balik lagi di channel saya, Dr. Stephanie. Di episode kali ini saya akan membahas tentang analisa forensik dari seorang tokoh yang sangat terkenal, yaitu John F. Kennedy. John F. Kennedy adalah salah seorang presiden Amerika Serikat yang tewas ditembak ketika sedang menjalani iring-iringan kenegaraan. Sebelumnya, saya pernah membahas tentang hasil otopsi dari Marilyn Monroe, seorang aktris Hollywood yang kabarnya punya hubungan gelap dengan John F. Kennedy. Lalu, apakah ini benar? Sampai saat ini, gosip tersebut masih menjadi tanda tanya. Lalu ada rumor lain yang mengatakan kalau keluarga Kennedy ini mempunyai semacam kutukan yang menyebabkan dari sebagian besar anggota keluarganya meninggal secara tidak wajar dan bahkan secara tragis. Ada yang meninggal karena kecelakaan mobil, motor, kecelakaan pesawat, dilenyapkan nyawanya, dan juga ada yang menghilangkan nyawanya sendiri. Bahkan, enggak cuma anggota keluarga Kennedy aja. Teman-teman, orang terdekat, dan bahkan sampai rekan bisnis keluarga Kennedy ada juga yang mengalami nasib yang serupa. Sampai dikatakan, keluarga ini mempunyai The Kennedy Curse Atau Kutukan Kennedy Benar atau tidaknya rumor tersebut? Mari kita bahas kisah kematian dan hasil otopsi dari John F. Kennedy. John Fitzgerald Kennedy atau yang dikenal sebagai Presiden Kennedy dinobatkan sebagai Presiden di Amerika Serikat pada bulan Januari 1961 Beliau meninggal dunia karena ditembak oleh seorang pemuda bernama Lee Harvey Oswald pada bulan November 1963 Kejadian itu terjadi pada saat parade iring-iringan mobil yang ditumpangi oleh Presiden Kennedy dan ibu negara Jacqueline Kennedy melewati Deli Plaza di Dallas, Texas Saat itu parade berlangsung dengan sangat meriah Semua orang bergembira dan sama sekali tidak ada yang menduga kalau hari itu akan menjadi hari yang penuh tragedi bagi Presiden Kennedy dan seluruh rakyat Amerika Serikat Pada parade tersebut Presiden Kennedy mendapatkan sambutan yang sangat meriah oleh rakyat Dallas, Texas Pada saat itu hal naas pun terjadi Presiden Kennedy mendapat tiga tembakan Tembakan pertama tidak mengenai beliau dan bahkan waktu tembakan pertama ini berbunyi orang-orang masih mengira itu suara kebang api Ketika terjadi tembakan kedua yang mengenai punggung Presiden Kennedy barulah semua orang sadar termasuk para pengawal dan isti Presiden Kennedy bahwa memang telah terjadi penyerangan terhadap sang Presiden Situasi yang awalnya meriah berubah menjadi penuh kepanikan Dan saat itulah tembakan ketiga berbunyi dan Presiden Kennedy pun jatuh tersungkur Tembakan ketiga mengenai bagian belakang kepala Presiden Kennedy Jacqueline Kennedy Sang istri yang saat itu duduk di samping Presiden Kennedy Sontak kaget dan mencoba berlindung Tapi malam bagi Presiden Kennedy Tembakan ketiga tersebut membuatnya langsung tidak sadarkan diri Jacqueline Kennedy Jacqueline Kennedy diketahui sempat merangkak ke bagian belakang mobil dalam keadaan panik dan kalut Banyak yang menduga saat itu Jacqueline Kennedy mencoba meraih serpihan kepingan tulang tengkorak sang suami yang sampai terlontar ke bagian belakang mobil Dan dalam keadaan kalut Ibu negara berkata Mereka membunuh suamiku Ini lihat jaringan otak suamiku ada di tanganku Semua sudah terlambat Nyawa Presiden Kennedy tidak dapat diselamatkan Walaupun saat itu Beliau langsung dilarikan ke rumah sakit Parkland Memorial Otopsi Presiden Kennedy dilakukan oleh seorang dokter forensik bernama Profesor Thomas Noguchi Beliau juga pernah melakukan otopsi terhadap Marilyn Monroe Untuk penjelasan hasil otopsi Marilyn Monroe silakan tonton video Youtube saya di episode keempat lima tentang hasil otopsi Marilyn Monroe Oke Kita mulai analisis hasil otopsi dari Presiden Kennedy Ada dua luka tembak masuk di tubuh sang Presiden dan juga dua luka tembak keluar Luka tembak pertama masuk melalui punggung kanan dan keluar dari leher sisi depan Luka tembak kedua masuk dari bagian belakang kepala dan menembus hingga bagian depan kepala Tulang tengkorak pada sisi pelipis kanan pecah berkeping menjadi beberapa bagian dan ada bagian yang hilang itu seluas kurang lebih 15 cm Hasil pemeriksaan mikroskop terhadap jaringan otak menunjukkan ada kerusakan yang sangat parah pada jaringan otak besar dan inilah yang menyebabkan Presiden Kennedy meninggal dunia dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat itu wakil Presiden yang bernama Linden B. Johnson langsung dilantik menjadi Presiden pengganti lalu apa yang terjadi pada ibu negara Jacqueline Kennedy setelah tragedi penyerangan tadi dalam keadaan terpukul karena kematian suaminya yang tragis dan terjadi tepat di depan matanya ibu negara sangat depresi ia menolak untuk mengganti gaunnya yang berlumuran darah sang Presiden saat itu kondisi ibu negara betul-betul histeris dan sangat kalut dan dia berkata aku ingin siapapun pelakunya melihat apa yang telah ia perbuat pada suamiku noda darah di pakaian ku ini adalah noda darah suamiku lalu apa yang terjadi pada Lee Harvey Oswald sang pembunuh Presiden Lee Harvey Oswald diketahui memiliki latar belakang pendidikan militer sebagai seorang marinir di Amerika Serikat namun ada rumor yang mengatakan pada saat ia ini bertugas di Rusia ia membelot dan kemudian menganut paham komunis dalam sebuah dokumenter yang mengulas tentang kematian Presiden Kennedy diketahui kalau Lee Harvey Oswald ini sempat bertemu dengan seorang agen KGB dua bulan sebelum ia membunuh Presiden Kennedy latar belakang yang cukup mengejutkan dari Lee Harvey Oswald ini adalah ia terkenal sebagai seorang marinir dengan kemampuan yang sangat di atas rata-rata sebagai penembak jitu akan tetapi ada perilaku dan sikap dari Lee Harvey Oswald ini yang menunjukkan kalau ia mempunyai masalah kejiwaan dan dia sering melakukan tindakan kekerasan bahkan Lee Harvey Oswald ini sempat dua kali ditahan gara-gara kasus tindakan kekerasan yang ia lakukan dengan menggunakan senjata api ilegal ketertarikan Lee Harvey Oswald ini terhadap paham komunis itu semakin lama semakin menjadi-jadi ia bahkan mendukung Kuba sebagai negara yang menganut paham komunisme sebelum terjadi penembakan terhadap Presiden Kennedy Lee Harvey Oswald ini pernah memesan senjata kaliber 0,38 dia juga meminta istrinya untuk memfoto dirinya pada saat sedang berpose dengan senjata tersebut yang nantinya foto ini akan menjadi bukti kriminal sekaligus senjata yang dipegangnya itu akan menjadi identifikasi terhadap siapa yang membunuh Presiden Kennedy berita lain menyebutkan bahwa sebelum menembak Presiden Kennedy Lee Harvey Oswald ini pernah mencoba menembak seorang jenderal bernama Edwin A. Walker tapi aksi tersebut gagal Lee Harvey Oswald ini dikatakan memang memiliki gangguan keciwaan pada saat dia menembak Presiden Kennedy Lee Harvey Oswald ini akhirnya menemui ajal pada saat dia sedang berada di sebuah klub pemilik klub malam yang bernama Jack Ruby mengenalinya sebagai buronan yang telah menembak Presiden Kennedy Jack Ruby kemudian menembak Lee Harvey Oswald dan mengatakan aku melakukan ini demi Jacqueline Kennedy tindakan itu ia lakukan atas dasar merasa ibanya terhadap sang ibu negara ada juga rumor yang mengatakan kalau Jack Ruby ini diam-diam mencintai Jacqueline Kennedy dan fakta unik lainnya adalah setelah Lee Harvey Oswald ini tertembak dia sempat dilarikan ke rumah sakit yang sama tempat John F. Kennedy meninggal dunia kisah kematian Presiden Kennedy ini mempunyai banyak versi dan juga terdapat banyak teori konspirasi terkait kematian sang Presiden dan bahkan ada beberapa versi yang berbeda-beda tapi terlepas dari benar atau tidaknya cerita-cerita tersebut saya berharap kekerasan yang menggunakan senjata api atau yang lainnya tidak pernah terjadi lagi semoga kita semua selalu bisa mengambil hikmah yang baik dari setiap kejadian yang ada jika memang kita merasa kita mempunyai masalah mental yang bisa mencelakai diri kita sendiri atau orang lain ada baiknya kita lekas mencari cara untuk mendapatkan pertolongan sekali lagi kekerasan dalam bentuk apapun adalah hal yang tidak pantas sekian episode kali ini sampai ketemu di episode berikutnya terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya silahkan like, share, dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati